Kepuasan Pelanggan Pelanggan itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental Jadi ya, first experience yang diterima oleh pelanggan Itu akan menentukan step-step berikutnya Jadi ketika pelanggan kita pertama sekali memiliki semacam pengalaman yang baik Dan merasa dilayani dengan baik Maka dia akan melanjutkan dengan beberapa aktivitas-aktivitas Apakah itu sales dan lain sebagainya Tentunya seperti itu Jadi ini buat kami sangat fundamental Yang namanya kepuasan pelanggan Bahkan kami sebagai karyawan Tidak peduli dia di bagian apa Kami harus nantiasa untuk mampu melayani pelanggan Dimanapun dan kapanpun Jadi bukan hanya bagian customer service saja ya Tapi semua karyawan Semua karyawan diwajibkan untuk melayani pelanggan Baik, jadi dari berbagai divisi Dari yang paling bawah sampai yang paling atas Bagai contoh misalnya kan banyak orang kalau melihat ada mobilnya telekomsel Ya pasti akan berkelu ke Sabgo Di sini ada masalah dengan network Nah orang itu berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut ke dalam Untuk dilakukan follow up Jadi kami membangun suatu apa ya Di internet internal kita melayani itu sebagai suatu budaya Karena kami besar oleh pelanggan Jadi sangat penting buat telekomsel Dan memang Mbak Lulu Kepuasan pelanggan Itu kan sebenarnya akumulasi daripada moment of truth Dari satu moment of truth ke moment of truth yang berikutnya Kalau dia tidak puas di saat itu Tentunya akan berdampak tidak baik Betul Dan apalagi kalau kita bicara pelanggan Kadang omongan ya dari mulut ke mulut itu juga masih efektif ya Sangat efektif Masyarakat saat ini ya Dan itu memang benar Kalau orang tidak puas Itu bisa bicara lebih banyak daripada kalau orang puas Kalau orang puas cukup sendiri aja Paling kalau ngomong ya Sama Ibu Enda Sama Mbak Erwin Sama Mbak Inet Tapi kalau tidak puas Semuanya Dipersembahkan oleh Sama Mbak Inet Sama Mbak Inet Sama Mbak Inet